Polisi daerah Jambi telah berhasil mengamankan 9 orang yang diduga pelaku pengerusakan dan pembakaran tempat pemungutan suara di kota Sungai Peduh. Kesembilan orang pelaku ini saat ini telah berada di Mapuda Jambi pada selasa 3 Desember 2024. Pelaku pembakaran dan pengerusakan 5 lokasi tempat pemungutan suara atau TPS di kota Sungai Peduh Jambi telah berhasil diampankan oleh pihak kepolisian. Pelaku berjumlah 9 orang, terdiri dari 1 orang pelaku pembakaran dan 8 orang pelaku pengerusakan. 9 orang ini telah dilakukan pendaharan di Mapuda Jambi. Di teresklima Mapuda Jambi, Kombespol Andri Anantayudistira menyampaikan, malam ini dirija bersahabat tim dan 4 pelaku pengerusakan TPS di kota Sungai Peduh telah tiba di Mapuda Jambi. 4 pelaku ini telah menyerahkan diri setelah pihak kepolisian melakukan pengejaran. Setelah melakukan pemeriksaan, tim penyidik melakukan penahanan dan dititipkan di Mapuda Jambi. Kombespol Andri menambahkan, sesuai laporan, pelaku berjumlah 9 orang. 5 pelaku telah diamankan di Mapuda Jambi dan 4 lainnya baru tiba bersama ke polisian di Mapuda Jambi. Rekan-rekan sekalian, jadi hari ini malam ini kami baru tiba dari kota Sungai Peduh, Perinci untuk membawa 4 persangka. 4 persangka ini dalam perkara 4 persangka secara bersama-sama di KPS yang ada di kota. Kota Kesangka ini telah menyerahkan diri setelah melakukan pengejaran terhadap mereka. Jadi ada yang sudah lari sampai dengan daerah Riau, kemudian daerah Sumbar, dan akhirnya mereka menyerahkan diri pada saat 2 hari yang lalu dan tadi malam atau kemarin malam. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, pendidik telah melakukan proses penahanan dan dititipkan di Mapuda Jambi. Tadi pagi kami berangkat dari Sungai Anur, kemudian langsung menitipi Mapuda Jambi untuk melitipkan para tersangka bersama dengan 5 tersangka lainnya yang kemarin sudah kita limpahkan penahanannya di Mapuda Jambi. Artinya sudah 9 bang? Sudah 9, Alhamdulillah sesuai dengan laporan yang diberikan dari 5 KPPS yang terjadi pindah pidana, baik pengerusakan maupun pembakaran di Mapuda Jambi terlapor hadirah semua. Tapi SPK yang kita keluarkan di awal, tanggal 29, ada 9 berdasarkan 2 alat bukti yang sudah dimiliki. 9 saat ini sudah kita tangkap dan penahanannya dilaksanakan di Mapuda Jambi. Hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka terakhir mengarah kepada satu terlapor atas nama Hagi dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini masih dalam penegara. Termasuk juga kami sudah melakukan peningkatan status kembali satu orang sebagai tersangka. Hagi statusnya apa nih Bang? Paslon atau gimana? Bukan paslon. Bukan? Ya, bukan paslon.